Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys apa kabar berjumpa lagi dengan mas yas di channel masya studio kali ini masnya akan berbagi tips dan triks cara mengatasi ruang memori penuh di HP nah caranya gimana yaitu dengan menghapus file-file yang tersembunyi dan tidak digunakan lagi di HP maaf sebelumnya jika kalian belum subscribe silahkan subscribe biar tidak tidak ketinggalan info seputar tips dan triks dari masya studio file sampah itu tidak penting aja jika dibiarkan lama-lama itu bisa menumpuk dan mengakibatkan memori kalian jadi penuh nah sehingga kalau mau buat download aplikasi mau download video lagu atau bahkan game jadi ngelai atau tidak sempurna caranya Mari kita lihat sama-sama dan kita praktekkan bersama-sama kita buka disini file file manager nah oke kemudian kita klik yang ini kita lihat dulu nah disini sudah 79% nah disini tertulis 8 GB dari 38,48 GB yang tersedia nah disini juga ada tulisannya lainnya lainnya 20,92 GB apk 0.5 gambar 3,21 gambar sebenarnya kita bisa membersihkannya disini tapi masih tidak sarankan guys karena terlalu berisiko Oke kita coba cara lainnya saja oke kita lanjut ya guys sekarang klik disini yang titik administrate 3 ini kemudian pilih setelan kemudian tampilkan berkas yang tersembunyi seperti ini ya guys selanjutnya kita ini klik yang pencarian nah kemudian kita klikkan MIUI MIUI ya maksud saya nah kepedulan HP yang mas pakai ini HP MIUI HP Xiaomi maksud saya hahaha maaf nah disini ada foldernya banyak banget ini sebenarnya tidak terpakai guys tidak ya mubadir lah katakanlah seperti itu nah oke kita bisa hapus semuanya ini MIUI ini banyak banget kan wah disini bahkan yang sampai 364,65 MB ini buat apa enggak guna oke kita hapus saja hapus ya kita tunggu oke kemudian kita cari lagi kita back kemudian lagi kita klik lagi yang kita klik lagi yang ini sebenarnya ini juga sudah tidak terpakai biasanya jadi sampah nah bisanya buat edit ini ini sebenarnya juga sudah tidak terpakai biasanya jadi sampah nah biasanya buat edit-edit foto atau apa gitu biasanya menunggu bisa hapus kita guna guys nah ini klik hapus setelah itu ketik c-y wow banyak banget Hai Cusua banyak banget Nah kalian bisa sesuaikan guys deh semuanya kalau mau semuanya juga boleh kalau kayak yang nah ini enggak enggak aku saja yang folder-folder ini nah banyak banget dan klik hapus hahaha sorry sorry gambarnya gini Oke kemudian PNG ini ini banyak banget kan ini kalau kalian bisa hapus bagian atau semuanya terserah kalau aku dirasa ada yang masih penting mungkin bisa dihapus sebagian saja Hai mensah rasa ini entah enggak penting jadi masih sepus jika sudah gantian kemudian klik yang web ini ya klik yang web nah muncul klik lainnya hapus jika sudah kemudian ganti klik cnt ini kalau ada bisa kalian kita hapus kalau enggak sekarang ganti lagi yang tik apk apk nah ini hapus guys hapus aja ding dan sekarang yang terakhir ketik thumb THUMB seperti gini nah gini kita lihat ada ada banyak ternyata ada 161 Wow gila banyak banget ini bisa kalian hapus yang file-nya seperti ini ya modelnya kita hapus ini juga klik hapus oke sudah guys sekarang mari kita coba tinggal berapa tadi 79% Wow ternyata jadi 61% yang tadi isinya 8GB dari 48 48 giga sekarang jadi hanya 15,16 gigabyte dari 38,48 gigabyte Wow pasti ini enteng sekali nah nah sebenarnya di sini di lainnya ini masih 15,14 gigabyte nah kalian bisa hapus tapi masih sarankan hati-hati siapa tau kalian ada yang penting juga nah nah kemudian kalau sudah selesai seperti tadi dimulai dari apa cari hapus yang xml kemudian gif cpng web cnt apk dan terakhir thumb sekarang kalian restart hp kalian nah ini klik restart kita tunggu dulu sampai mana lama kita tunggu dulu sampai mana lama oke kita coba testing ya hp nya setelah di restart tadi seperti apa apakah jadi semakin enak dipakai dan lancar mas yasya rasa hp nya sekarang setelah di restart jadi lebih mudah dan saya mas rasa performanya jadi lebih cepat nah oke ini video tutorial tips dan trik cara mengatasi ROM memori penuh memori penuh di HP sekian dari mas yasya rasa sekian dari mas yas dan jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar mas yas pasti akan balas satu persatu oke sekian dulu sampai jumpa di video tips dan trik berikutnya salam mas yas studio dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati